Halo, cofrens! Kali ini ada soal matematika lagi. Yuk, kita ketingin soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Nama bangun ini adalah titik-titik-titik. Perhatikan ya, cofrens, di sini ada gambar bangun datar. Bangun datar adalah bidang datar yang memiliki dua dimensi, panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tebal dan tinggi. Kalau begitu, ini termasuk bangun datar apa ya, cofrens? Betul. Nama bangun ini adalah jajar genjang. Lalu soal yang B, sisi-sisinya ada titik-titik-titik. Sisi merupakan suatu bidang yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya. Pada bangun datar, sisinya itu berbentuk garis ya, cofrens. Sekarang kita hitung yuk. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat buah ya, cofrens, sisi-sisinya. Lalu titik sudutnya. Nah, titik sudut pada bangun datar adalah pertemuan antara ruas garis atau sisi. Kita akan hitung ya, cofrens. Titik sudutnya ada satu, dua, tiga, empat. Ternyata ada empat buah juga. Lalu sisi-sisi yang sejajar adalah titik-titik-titik. Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Kalau begitu, kita akan lihat sisi-sisi yang sejajar itu adalah sisi yang mana saja, cofrens. Betul, cofrens sisi AB itu sejajar dengan sisi CD, ya, cofrens. Dan di sini ada sisi AD yang sejajar dengan sisi BC. Lalu soal yang terakhir nih, cofrens. Jangan patah semangat ya. Sedikit lagi nih, kita pasti bisa. Sisi-sisi yang sama panjang adalah titik-titik-titik. Perhatikan, cofrens. Pada gambar ini, tadi ada tanda seperti ini, ya, cofrens. Nah, kalau begitu artinya, panjang sisi AB itu sama panjangnya dengan sisi yang ada di hadapannya, yaitu sisi CD, ya. Lalu di sini ada sisi AD yang panjangnya sama dengan sisi BC. Yeay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya ya, cofrens. Terima kasih.